Kita ke informasi lain pemirsa kabel optik yang melintang ke jalan raya kembali memakan korban jiwa. Di Dayah Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara motor tewas setelah terjerat kabel optik. Iya, diduga kabel optik melintang ke jalan setelah terkena badan truk kontainer. Rekaman video amatir warga memperlihatkan seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan Palasari, kecematan New Kolot, Sabtu Dinihari. Korban bernama Yudi, warga asal Bojong, Malaka, yang sedang melakukan perjalanan pulang dari arah kota Bandung menuju Balai Endang. Di lokasi kejadian, korban yang sedang berkendara tiba-tiba mengerai mendadak setelah lehernya terjerat kabel optik yang melintang di jalan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Diduga turunnya kabel optik ke badan jalan akibat terkena badan truk kontainer yang lewat. Jadi kabel ini kena kontainer. Nah, jadi kabelnya ke bawah, ada yang naik motor. Jadi, sangkut apa ya? Bisa sangkut sebenarnya ini katanya. Dari kejadian ini, polisi telah memanggil sejumlah pihak, termasuk pemilik kabel fiber optik. Menurut keterangan saksi-saksi, yang bersangkutan melakukan pengereman mendadak di TKP, karena adanya kabel melintang yang menyebabkan pengendara terjatuh dan meninggal dunia. Tentu, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang membidangi untuk kabel melintang tersebut. Menurut warga setempat, kabel optik yang semerawut di jalan bukan kali pertama terjadi. Masyarakat meminta adanya perbaikan keamanan fasilitas kabel fiber optik agar tidak membahayakan pengguna jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!